Bawa tawakal apa kata para ulama sebab datangnya rizki Kok ada ya orang umroh setiap tahun berkali-kali Saya tuh gak umroh-umroh Ada apa? Bisa jadi mungkin tawakalnya gak kenceng Kok ada ya orang tuh mau ini Bahkan ada orang bilang hati-hati mah dia mah kenapa? Gak boleh ngebatin dia mah Kenapa? Begitu ngebatin jadi pak Cuma gini dong kok kayaknya pingin mobil itu ya Bener gak sih? Kenapa? Nanti kita akan ungkap Ternyata tawakal ini dahsyat bener Itulah kenapa generasi Islam dulu Mereka itu bisa muasai menaklukkan Persia, Romawi Mereka bisa sampai ke Nusantara Ya padahal mereka cuma naik kuda naik onta Apa yang membuat mereka tuh hebat? Salah satunya adalah tawakal mereka hebat Nah seperti apa tawakal? Ya nanti kita simak ya Bismillah Mungkin sebahagian sudah pernah juga ikut materi ini Tapi di refresh lagi, diulang lagi Tapi bagi yang belum ya disimak baik-baik Ini ada buku yang lagi viral Sampai sekarang masih best seller Bukan best seller lagi Mega best seller Mega best seller Mega best seller itu berarti jutaan eksemplar terjual laku Buku ini ditulis oleh seorang ateis Dan dia tidak percaya Tuhan Dan Tuhannya adalah universe, alam semesta Nah buku ini mengajarkan kepada siapapun yang membaca Bahwa kalau kita punya hajat Pingin punya anak, pingin punya istri, pingin punya mobil Ya mereka sebut dengan Apa yang sudah pernah baca? Ada? Apa namanya? Law of attraction, betul Ya atau mereka bilang mind power Apa yang kita ngebatinin itu nanti kejadian Kata buku ini Emang gimana? Contoh, dia mencontohkan bu Kalau ibu mau mobil baru Ibu datang ke konter mobil Lagi pameran Buka pintunya Ibu masuk ke dalam Ibu bayangkan Rasakan Jika perlu Hirup wangi mobil baru Masih ingat wangi mobil baru pak? Nah gitu Sudah Bayangkan Rasakan Masukkan ke dalam alam bawah Sadar Kata dia nih Di sebelah kiri ada suami Lagi megang handphone Bayangkan bu Di belakang ada anak-anak lagi bercanda Bayangkan bu Nanti Kata buunya buku ini Universe Bukan Tuhan ya Mereka gak kenal Tuhan Alam semesta akan Membelikan mobil itu Untuk ibu Seperti apa memberikannya? Gak tahu kita Pokoknya Dia Yakin aja Nanti dikasih Itu yang namanya Law of attraction Akhirnya keluarlah film Dalam bahasa Indonesia Film berjudul Mestakung Apa itu Mestakung? Semesta mendukung Ya Nah Bapak pingin apa? Pingin rumah? Mewah Dimana? Sebutin aja Sebutin aja Mana? Menteng Yaudah Main aja ke rumah di menteng Bayangin Rasain anak-anak main Di taman menteng Tari pagi di menteng Bayangkan Rasakan Sering-sering Nanti kemudian Alam semesta Gak tahu gimana caranya Akan kasih Yang belum nikah Ada disini? Banyak ya? Masya Allah Pingin punya suami? Ambil fotonya Taruh di Kamar Apa yang kita lakukan? Kata yang punya buku ini Bayangkan Rasakan Bahwa dia sudah Menjadi suami kita Coba Sampai kayak gitu Dirasakan Dibayangkan Masuk kalem bawah Sadar Nanti Dia akan jadi suami Jadi buku ini Sampai-sampai top Mega bestseller Kenapa? Banyak mempengaruhi orang Akhirnya buku ini Laku keras Bahkan apa? Dia bilang Matanya namanya judulnya The Secret Rahasia yang tersimpan Selama ini Dibongkar sama dia Gitu ceritanya Padahal pertanyaannya Kalau orang barat Yakin banget Dengan konsep The Secret Atau Law of Attraction Loa Pertanyaannya Bagaimana kita Dengan orang Islam Yakinkah kita Bahwa Allah ada Dan mendengar Doa-doa kita Yakinkah kita Bahwa Allah itu Mendengar Meskipun hati kita Yang berbisik Allah Ini pertanyaannya Itulah kenapa Kemudian Umat Islam hari ini Banyak depresi Stres Kenapa? Karena gak yakin Ada Allah Ada orang bilang Nanti resesi 2023 Perusahaan banyak tutup Transmat pada tutup semua Giant bangkrut Perusahaan-perusahaan JDID pada hengkang Banyak bu Sudah mulai tutup Dimana-mana Mulai Ketakutan Apa? PHK masal Stres kan? Ada kemarin Sepasang Pacaran Yang kemudian Minum racun Dua-duanya mati Pegangan tangan Dan ada tulisan wasiatnya Bilang sama orang tua kami Tidak perlu diusut Kami baik-baik saja Dan bilang sama polisi Tidak perlu diusut Mati dalam keadaan depresi Kenapa? Ketakutan Ya Banyak orang sekarang ketakutan Makanya apa? Sekarang ada tema-tema Yang sedang menarik Diperbincangkan Yang namanya apa? Kesehatan Mental Mental healing Dan Indonesia ternyata Menempati Peringkat nomor satu Negara paling tinggi Dipunuh diri Di Asia Tenggara Bukan Asia Kalau Asia ada Jepang Ada Korea Tapi Asia Tenggara Indonesia nomor satu Dikit-dikit bundir Dikit-dikit bundir Apalagi maaf ya Anak-anak milenial hari ini Rapuh Generasi strawberry Keliatannya aja Kenceng Cantik Ya Apa namanya Cakep Ya Tapi ternyata dipegang dikit Moncret Langsung peot Begitulah generasi hari ini Dikit-dikit bunuh diri Dikit-dikit stress Dikit-dikit Wah Udah pokoknya mah Pingin Gampang nyerah Gak bisa tekanan Beda pak Sama generasi-generasi kita Sudah biasa Tough hidupnya Ya Makanya apa? Depresi Lihat Kemarin Ada orang Ya Mutilasi Di Kalibata 17 Potongan Kemarin lagi Ya Anak SD Ya Memensodomi 6 anak TK Berita-berita sekarang nih Ngeri-ngeri Ya Ngeri-ngeri Beritanya dibandingkan kita dulu Kayaknya gak pernah dapat Berita-berita sekarang kayak gini Istri Ya Bunuh suami Suami Mencincang istri Wah Sekarang mah berita Ngeri-ngeri banget Kenapa seperti itu? Itulah karena merasa bahwa Gak ada Yang namanya Keyakinan Allah itu ada